musik 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 saat ini dan kebarraan mohonik ini masyarakat sudah mulai resah karena sudah ada keluarga yang merasa terganggu oleh monyetri Ada sudah kena gigit sama monyet itu, ada juga yang sedang berjalan pun dilompatinya. Jadi itulah beberapa sekolah yang ada di sini melaporkan, katanya sudah masuk juga ke sekolahnya. Yang pertama itu adalah kawada, sudah minta bantuan kepada pemerintah kebakaran, artinya untuk membantu membersihkan yang mungkin tempat monyet itu berada, lalu sudah dilaksanakan, tapi yang namanya monyet, penatang liar tentu masih berkeliaran juga di situ. Lalu dari pihak sekolah TASKIM sudah membuat surat laporan, minta bantuan lagi BKSDA Kota Pekan Baru untuk meminta bagaimana cara memindahkan monyet ini. Lalu dari BKSDA telah dipasang perangkap untuk menangkap monyet itu. Jadi anaknya monyet yang masuk, lalu bapak sama induknya mengamuk, dibongkarnya perangkap itu tadi. Maka akhirnya lepas monyet itu keluar semua sekarang ini. Jadi itulah kami atas nama masyarakat di lingkungan RT1-R18 ini meminta bagaimana caranya untuk bisa monyet-monyet yang berkeliarin ini tidak lagi berada di lingkungan kami. Karena di sini sekolahan banyak, ada sekitar 5 sekolahan di lingkungan RT1 ini yang kita lihat anak monyet memang banyak semua. Nanti kita takut, karena namanya monyet juga mempunyai penyakit rabies. Nanti kalau sudah digigit monyet atau anak-anak takut kesekolahannya, itu akan berdampak lain kepada anak itu sendiri. Kalau sekarang ini dulu banyak dia monyet, ya kan? Tapi sekarang sudah berkurang, ada itu tinggal 5, sekarang sudah sampai 15 sekol lagi. Artinya sudah berkembang biak lagi dia monyet-monyet ini. Ukuran monyet lah ya kar yang paling besar, sampai sama anak yang masih gendong-gendongnya. Nah ini monyet juga kadang-kadang tidur di masjid. Saya pikir mau sholak dia ke masjid monyet ini, tapi tidak hanya pergi tidur kasas masjidnya. Nah itu pun malam-malam ribut kasas masjidnya keliaran, ya kan? Jadi itulah kami minta kepada pihak yang berwenang lah untuk bisa membantu kami untuk menangkapi monyet-monyet yang keliaran di lingkungan ini.